Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini seperti biasa Aku bakalan share salah satu ide jualan Hari ini aku bikin jajanan frozen food Harga jualnya juga murah meriah Cuman seribuan aja Dan buat temen-temen yang penasaran Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya Tonton terus video ini sampai selesai ya Pertama-tama siapkan air yang sudah mendidih Jadi pertama-tama aku mau ngerebus dulu bihun jagung Di sini aku pakai sekitar 3 kepingan Atau 1 bungkus setengah Ini kita rebus cukup sampai si bihunnya itu lunak Matang dan mengembang Kalau udah seperti ini Ini bisa langsung kita angkat Lalu kita saring Dan untuk sayurannya biar lebih sehat Di sini aku menggunakan 125 gram wortel Ini udah aku bersihkan dan udah aku cuci sebelumnya Dan ini tinggal kita parut aja Di sini aku menggunakan parutan keju Kalau misalkan temen-temen mau diiris manual juga boleh Gak apa-apa Nah setelah selesai hasilnya itu seperti ini Jadi bentuk itu kecil-kecil gini ya temen-temen Dan ini bihunnya udah aku tiriskan Kemudian ini karena masih panjang-panjang Kita potong aja menggunakan gunting Biar nanti pas memasukkan ke dalam cetakan itu Gampang banget Dan untuk bahan selanjutnya Di sini aku menggunakan Dua batang daun bawang Ini kita iris-iris tipis Setelah itu ini bisa langsung kita masukin aja Dan dicampurkan ke dalam Bihun jagung Setelah itu kita masukkan Wortel yang sudah kita parut tadi Terus biar rasanya itu lebih pedas Agak pedas dikit Aku tambahkan dengan cabai merah besar Ini tinggal kita iris-iris aja Atau temen-temen mau di chopper juga boleh Dan ini untuk penggunaan cabainya Bisa di skip ya Hai temen-temen semuanya Sebelum lanjut ke videonya Temen-temen wajib banget di nonton video ini Sampai selesai Video kali ini aku mau sekalian Mau nge-review salah satu body care Yang bagus banget untuk semua jenis kulit Terus yang lagi rutin aku pakai setiap harinya Yup, ini dia body care dari Scarlet Whitening Nah untuk produk yang pertama disini aku menggunakan Body scrub varian Pomegran Yang mengandung glutathione dan vitamin E Terus manfaat itu banyak banget ya temen-temen Salah satunya itu untuk mengangkat sel kulit mati Dan mencerahkan kulit Dan untuk cara pakainya ini gampang banget Ini tinggal kita aplikasikan ke bagian kulit yang ingin di scrub Tekstur dari body scrubnya sendiri terdapat buliran halus Yang dapat mengangkat sel kulit mati Tanpa membuat kulit iritasi Setelah semuanya rata seperti ini Diamkan kurang lebih selama 3-5 menit Setelah mulai agak mengering Kemudian ini kita gosok-gosok Pelan-pelan aja sehingga sel kulit mati itu terangkat ya Nah setelah itu ini bisa langsung kita bilas Nah ini hasilnya setelah tangan aku dikasih body scrub Ini menurut aku enak banget Kulit aku jadi lembab dan lebih cerah daripada sebelumnya Dan untuk produk selanjutnya Disini aku menggunakan sour scrub yang varian mango Untuk kandungannya sendiri ini mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen Dan ini manfaatnya juga banyak banget Dan salah satunya itu untuk mengangkat sel kulit mati Dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit Setelah dari sour scrub ini terdapat buliran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati Sehingga membuat kulit lebih bersih Dan sour scrub ini bisa digunakan setelah penggunaan body scrub Kita aplikasikan secukupnya ke bagian kulit yang diinginkan Nah setelah itu ini bisa langsung kita bilas sampai bersih Dan ini dia hasilnya setelah aku bilas Ini kulit aku jadi lebih cerah dan lebih lembut daripada sebelumnya Dan untuk step terakhir disini aku menggunakan body lotion varian fantasia Dan untuk kandungannya sendiri sama-sama mengandung glutathione, vitamin E, kemudian kosit acid, dan niaciamin Yang mempunyai manfaat banyak banget Di antaranya itu untuk melembabkan kulit dan mencerahkan kulit Dan untuk teksturnya sendiri ini tuh lembut, mudah meresap, dan tidak lengket di kulit ya Ini tinggal kita aplikasikan aja ke tangan secukupnya aja Terus bisa diratakan Dan ini dia hasilnya setelah pemakaian ketika produk tadi kulit aku jadi lebih cerah Lembut, lembab, dan gak kering lagi Dan pastinya ini wangi banget ya teman-teman Dan untuk hasil yang lebih maksimal gunakan rangkaian body care dari Scarlet Whitening setiap hari Oh iya untuk keseluruhan produk body care dari Scarlet ini sudah halal MUI Aman untuk ibu hamil dan menyusui Dan untuk harga satuannya itu hanya Rp75.000 aja ya Dan buat teman-teman yang mau order, teman-teman bisa klik aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya Oke untuk selanjutnya kita masukkan irisan cabai merahnya Terus aku masukkan 2 siung bawang putih yang sudah aku iris-iris Dan untuk si seninya aku masukkan 1 bungkus masako ayam yang kemasan 500 Kemudian garam micin Dan aku tambahkan dengan 3-4 butir telur ayam Kemudian ini kita hancurin dulu telurnya Dan ini langsung aja diaduk-aduk hingga tercampur rata Karena ini wadahnya itu agak kekecilan Terus nyampurnya juga susah Jadi kita lanjut aja Campurnya menggunakan tangan aja ya teman-teman Terus biar teksturnya itu kokoh Kita tambahkan dengan 50 gram tepung tapioca Oh iya saran aku tambahkan juga dengan 50 gram tepung terigu Karena kalau cuma tepung tapioca aja tuh agak lembek gitu ya Kurang kokoh Dan kalau udah tercampur rata seperti ini Ini bisa langsung kita kukus ya Dan untuk kukusnya disini aku pakai cetakan cup pudding Atau tin wall pudding yang ukuran 150 ml Ini food grade ya teman-teman Jadi meskipun dikukus juga ini aman Dan nggak bakalan melihat-melihat gitu Ini sebelumnya kita kasih dulu minyak goreng ya Biar nggak nempel nantinya Nah kalau udah selesai ini bisa langsung kita masukin aja Kedalam cetakan Untuk banyaknya secukupnya aja Dan ini aku nggak terlalu penuh gitu Takutnya itu mengembang ke atas Terus agak ditekan-tekan juga Biar teksturnya itu agak padat Dan nanti tuh pas pemotongan pun Nggak buyar ya teman-teman Nah ini sebagian udah aku masukin ke cetakan Ini aku mau kukus Dan disini aku sudah siapkan kukusan Dan sudah mendidih juga Dan ini tinggal kita masukin aja Kita kukus kurang lebih selama 15 menit Dengan api sedang Dan ini udah mateng Wanginya juga udah kemana-mana Ini bisa langsung aja diangkat Karena ini cetakannya mau aku pakai lagi Jadi aku mau langsung aja dikeluarin dari cetakannya Dan ini nggak nempel sama sekali ya teman-teman Kalau misalkan takut nempel Tunggu dingin dulu ya Nah setelah selesai semuanya Hasilnya segini Dan ini tinggal kita potong-potong Tapi kita tunggu sampai dingin dulu ya teman-teman Nah untuk hasilnya seperti ini Dari dekat tuh seperti ini ya teman-teman Terus ini bisa langsung kita potong-potong Dan dari satu cetakan ini Kita bisa potong menjadi 4-5 bagian Cuman disini aku potong 4 bagian aja Karena rapu gitu Makanya saran aku dari awal Harus ditambahin tepung terigu Setelah selesai hasilnya tuh seperti ini Dan ini aku tumpuk-tumpuk Tapi dibatasi pakai plastik gitu ya teman-teman Dan ini jadinya itu sekitar 56 potong Ini bisa langsung kita goreng Atau teman-teman mau dijadikan frozen food juga bisa Dan tahan kurang lebih selama 1-2 minggu Di dalam freezer Dan untuk cara gorengnya Siapkan 1 butir telur Kemudian telur ini kita kocok lepas Terus tambahin sedikit penyedap rasa ya Biar rasanya tuh gak terlalu hambar Terus kita masukin satu persatu Terus langsung dibolak-balik Biar telur yang meresap itu gak terlalu banyak Oke untuk selanjutnya Panaskan minyak sampai bener-bener panas Lalu kita masukkan adonan tadi Yang sudah kita campur telur Kita masukkan semuanya Dan ini aku mau goreng Untuk 1 butir telur tuh cukup untuk berapa Dan ternyata ini cukup untuk 12 potong Jadi untuk 1 resep ini Kira-kira pakai telurnya itu Sekitar 4-5 butir telur Terus jangan lupa buat dibolak-balik Biar matangnya itu merata Kalau udah matang seperti ini Bisa langsung aja diangkat Dan ditiriskan Ini dia hasilnya ya teman-teman Hasilnya seperti ini Dan ini bener-bener cantik banget Dan ini bisa langsung aja kita cobain Dari tampilan luar Ini garing ya teman-teman Tapi untuk bagian dalam Ini lembut banget Nah teman-teman bisa lihat sendiri Dan itu masih berasap Karena emang masih panas gitu ya teman-teman Dan ini lebih cocok banget Kalau dicocol pakai saus Dan ini sausnya aku bikin sendiri Untuk resepnya Udah aku share di video-video sebelumnya Dan untuk linknya Nanti aku bakalan tulis di kolom deskripsi Rasanya ini enak banget Kurih pokoknya ini rekomen ya Oke teman-teman Sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh